Salam Damai Kristus, Maria adalah seorang wanita yang terbebas dari iblis saat penghormatan salib di ibadat Jumat Agung seperti yang diceritakan oleh pengusir setan Italia, Pater Benigno Palilla katanya ketika Maria menghadiri kapel San Isidoro, dia telah dirasuki setan selama 5 tahun saat menghadiri Misa, ia mulai bereaksi dan mengganggu selama Misa berlangsung dia menyalah homili, dalam pembacaan Injil dia mengganggu tetapi untungnya umat beriman yang menghadiri Misa bisa sabar, bahkan mau mendoakannya katanya wanita ini memiliki derita rasa sakit yang luar biasa dia menerima luka tusukan di tubuhnya, dia terpelintir dan kemudian tanpa alasan dia menunjukkan kebencian terhadap suami dan putranya pada pekan suci tahun 2017, tepatnya pada hari Kamis Putih para imam yang memimpin kapel meminta 50 orang untuk berpuasa di hari Jumat Agung bagi pembebasan Maria dan pembebasan itu terjadi pada ibadat Jumat Agung yaitu pada penghormatan salib Pater Benigno mendatangi Maria dan menemaninya untuk mencium salib Maria yang sebelumnya membenci Tuhan, bahkan berontak pada Tuhan dengan menentang Tuhan tiba-tiba terlepas dari iblis dan dia mulai memeluk salib Tuhan serta menangis seluruh hadirin ikut menangis, semua terharu melihat kuasa dan kasih Tuhan membebaskan Maria yang sudah 5 tahun menderita karena diikat oleh iblis pada saat komuni, Maria dapat menerima ekaristi dengan tenang dia bisa bersatu dengan Tuhan dengan tubuhnya Tuhan yang sebelumnya dia tolak karena kuasa iblis Maria bersama suami dan anak-anaknya mengambil bagian dalam misa malam pasca dan dia memberikan kesaksian penting di mana dia katakan saya selalu merasa disambut, tidak pernah dikucilkan itu dia katakan karena dukungan doa dan puasa dari 50 orang di hari Jumat Agung di antara mereka yang berpuasa ada seorang anak gadis yang berusia 7 tahun dan ada seorang pria penderita diabetes yang sebenarnya tidak dapat menahan diri dari makanan karena sakitnya tapi karena kasih mereka pada Maria yang menderita puasa dan pantang di Jumat Agung mereka lakukan untuk Maria dan kuasa kasih Tuhan dinyatakan saat penghormatan salib saat salib diangkat dunia melihat kasih Tuhan dan ingin membalas kasih Tuhan dengan menghormatinya dengan lambang menciumnya dan saat itu saat salib diangkat iblis gemetar karena itulah kuasa yang mengalahkan iblis yaitu kasih Tuhan yang membebaskan manusia dari dosa dan kematian saat salib ditinggikan surga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu memenuhi hati kita yang datang menghormati Yesus yang tersalib bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih